selamat menikmati yaitu tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Sudah Fatiha kehajihashim Ash'ari wa ila muassasatil terbiatin islamiyah kebonsari wa ila asati dina wa talamidina wa wanidina lahumul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم maliki yawmitteen iyaka na'bud wa iyaka nasta'im ihdina siraat al-mustakim siraat al-lazina an'amta alayhim غير المغضوب alayhim غير المغضوب alayhim wala dhamlin رب اغفر لي ولي والدي ya وللمؤمنين amin بسم الله الرحمن الرحيم قبيد بالله رب وبالإسلام dina وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صني صلتان كاملة وسلم سلام سلام آمان على سيدنا محمد سلام 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 بواجه الكريم سلام 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 itu kita bisa saling membantu saling menghormati saling toleransi dan lain sebagainya supaya apa supaya dalam hidup bermasyarakat bisa aman tentera dan membawa keberkahan-keberkahan dari Allah hidup bermasyarakat adalah hidup secara berkelompok di suatu lingkungan tempat tinggal kalian yang dinamakan tetangga tetangga adalah orang yang terdekat kita setelah saudara itu dinamakan tetang anak-anakku yang sore dan soliha menjalin hubungan baik dengan tetangga ini akan bermanfaat mempererat kebersamaan dan akan menciptakan kerukunan di suatu lingkungan maka perlu kita pelajari bagaimana cara bertetangga yang baik bagaimana cara bermasyarakat yang baik dengan kalian mengetahui bagaimana bertetangga atau bermasyarakat dengan baik insyaallah kalau suatu lingkungan akan mendapatkan keberkahan keamanan ketenteraan dari Allah subhanahu wa ta'ala cara bertetangga yang baik yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan suasana kekeluargaan dan persahabatan yang kedua hindari keributan dan kegaduhan maka ketika ada perselisihan perbedaan pendapat ya tetap kita harus saling menghargai saling menghormati karena dengan perbedaan-perbedaan itu akan menghasilkan sebuah lingkungan yang maju dan aman serta pentram yang ketiga jagalah kebersihan lingkungan siapa yang wajib menjaga kebersihan lingkungan kalau di rumah ya semua warga kalau di sekolah ya semua warga yang ada di sekolah kalau di rumah berarti ya semua warga di lingkungan kalian yang selanjutnya yang selanjutnya nomor empat adalah bersikaplah ramah kepada semua orang nomor 5 ciptakan rasa toleransi dan tenggang rasa saling menghormati menghargai nomor 6 cara bertentangga dengan baik adalah saling menjaga keamanan lingkungan yang ketujuh jangan segan untuk meminta bantuan jika mengalami kesulitan ya jadi sesuai dengan ajaran agama kita kita disuruh untuk saling tolong menolong dalam hal yang bagus dan jangan sampai tolong menolong dalam hal yang jenek ketika kalian mengalami kesulitan kesulitan apa saja ya minta tolong mungkin kepada orang tua kalian kepada kakak kepada saudara bahkan kepada tetangga lah karena kita ini saling tolong menolong kepada orang lain maka sikap yang perlu kita lakukan adalah kepada siapapun dan dimanapun kita harus baik baik ucapannya baik tingkah lakunya baik akhlaknya anak-anakku selanjutnya kita belajar berhitung menghitung dan menuliskan kemungkinan-kemungkinan ini ada kira-kira dari nilai yang muncul ini apa maksudnya ya dari yang muncul ini apa maksudnya ini bahan-bahan ambil satu contoh jika ada jambu yang dipanen berjumlah seratus buah jambunya seratus buah ini kemudian berapa berapa kemungkinan-kemungkinan operasi bilangan cacah yang muncul agar jumlah jambunya sama seratus seratus ini adalah jumlah jambu yang dipanen kalau jambu itu seratus itu ada kemungkinan yang pertama adalah satu dikali seratus itu hasilnya seratus coba siapa lagi yang bisa membuat kemungkinan bilangan berapa dan berapa bilangan berapa dikali berapa yang hasilnya seratus yang kedua adalah ada bilangan sepuluh dikali dengan sepuluh itu hasilnya juga seratus mungkin ada yang lain kemungkinan-kemungkinan yang hasilnya seratus ya itu ada lima dikali dua puluh hasilnya juga seratus seratus selanjutnya anak ini juga ada dua dikali lima puluh hasilnya berapa ya hasilnya juga seratus nah kemungkinan-kemungkinan seperti ini itu adalah tafsiran-tafsiran dalam kita belajar ilmu hitung atau mati matikan selanjutnya masih membuat alternatif jumlah jumlah benda yang berbeda dengan jumlah yang sama sebetulnya ya disini pak bar ada tiga soal bilangan berapa kalau dikali berapa itu hasilnya delapan ratus yang kedua juga seperti itu berapa kali berapa yang hasilnya juga delapan ratus yang ketiga sama kira-kira bilangan berapa saja nak eh siapa yang tahu bilangan berapa saja ya yang pertama ini pak bar dua dua dikali berapa yang hasilnya delapan ratus ya dikali berapa empat ratus empat ratus dua dikali empat ratus itu hasilnya delapan ratus yang kedua kok sama dua kali yang kedua adalah eh lima dikali seratus enam puluh juga hasilnya delapan ratus nanti eh kalian belajar rumah dengan sungguh-sungguh didampingi oleh orang tua kalian supaya eh dalam mengerjakan tugas nanti yang diberikan oleh bapak ibu guru kalian eh bisa ya jadi untuk pembelajaran matematika kita belajar membuat alternatif atau membuat eh tafsiran dalam menghitung jumlah yang yang sama dengan jumlah benda yang sama pulang ya selanjutnya kita akan belajar tentang karya dekoratif ya karya dekoratif itu adalah menghias atau memperindah suatu benda boleh bangunan atau objek-objek gambar-gambar yang lain tujuannya apa tujuannya supaya sesuai dengan kondisi yang diharapkan supaya gambar-gambar yang telah kalian buat ketika didekoratif diperhiasan ini bisa menarik memperindah dan ketika sudah indah orang yang melihat pun akan tertarik dengan karya kalian contoh karya dekoratif ya banyak sekali kalian temukan di sekitar tempat tinggal kalian di rumah kalian atau di madrasah atau di sekolah kalian contohnya apa ini ini ada bangun segi 4 5 segi 4 tabung kerucut balok bola kukus prisma nah ini nanti termasuk gambar dekoratif ya kamu perhiasan yang bagus nanti di dalam tugas SBDB yaitu tentang tema 4 subtema 3 anak-anakku yang soleh dan soleha demikian pembelajaran Alhamdulillah berlamin anak-anakku demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini terus semangat dalam belajarnya istiqamah ngaji dan sholatnya semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kesempatan hari ini menjadi ilmu menjadi tambahan ilmu yang manfaat barokah buat kalian dan semoga kalian semua menjadi putra putri yang soleh dan soleha amin amin ya rabbal alamin kita tutup dengan membaca surat al-asr bersama-sama berdoa mulai bismillah r-Rahman r-Rahim wal-asr inna l-insana lafi khusr illa al-lazina amanu wa'amilu s-salihati watawasaw bilhakti watawasaw bilhsubr walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh awasaw wabarakatuh bangun